Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog Nuruddin Assamhudi Di sore hari ini Kita mau Ziarah Terus Beelang Kepondok Pasantren Nur Mustafa Yang dipimpin Oleh Al-Hajj Al-Ustadz Nur Mahmudi Sekaligus kita mau Lihat kuda beliau Karena beliau Barusan melihat kuda Kami pengen mencoba Untuk menaikinya Dan Kalau kita menonggang kuda itu Salah satu sunnahnya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Disebutkan Menahya sunnahi Fakat ahabbanih barang siapa yang Meninggikan sunnahku Atau menghidupkan sunnahku Maka dia itu Cinta terhadapku Wa man ahabbanika Nam'i fil jannah Barang siapa yang cinta terhadapku Miscaya dia nanti bersama Rasul Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Saksikan videonya Jangan di skip Hal payung Laut hut Tentang Dia Ber Exchange Pema Barang Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton siap ada kelaparan lah ya siap sudah gen park maghrib udah habis pul habis anaknya jalan sudah kita kandang pingguti pingguti kita kandangnya langsung akun ikutannya kalau pindah itu nah ya udah eh nah ya mantep kelihatan nggak sudah-sudah putaran loh jangan dah sudah-sudah maghrib-maghrib Hai kutanya kalau pindah di Allah rupiah krim Alhamdulillah Sip masih banyaklah terlihat karena kita bahasa pulang setelah kita menaki kuda tadi sekarang kita mau belajar memanah sama beliau ini siapa nama beliau busiri busiri beliau ini dari pelehari dari karang Jawa dan handal memanah jadi kita mau belajar sekarang mananya mulai ya ini kita balik ukuran antara dua ini lebih nyaman mana mengikuti itu nyaman aja lawan ini cepin coba ini tadi kan tadi memang mencoba yang itu sama aja kurang lebih kurang lebih ya naik akan lagi sedikit jadi kuncian Pian tadi saya ambil mulai hingga kan iya ini tinggal dulu kayak posisi tersahut kayak posisi tersahut Iya ini antar kita masukkan di dalam penyari Pian kunci lawan telunjuknya telunjuknya jangan-jangan masuk sebelah tali di seluruh sini jempol Pian usahakan nempel nempel ke jari tengah Pian kunci lawan telunjuk lu sini menahan memasang telunjuk Pian nah ini telunjuk ya sini pas kita masang lah kita masang seginci kunci pakai teknik tamdrown ya tiga ya siap narik waktu narik ingat ini telunjuk kiri Pian antar kebawah Iya kalau sudah siap bidik tarik bidik lagi Iya kalau sudah siap pas kan lancetnya itu lumayan kan sejajar ketinggian ketinggian sejajar ketinggian itu aja jadi Pian nurunkan sedikit lagi siap Ainingnya kita coba kuncinya kayak tadi Iya turun turunkan pelunjuk Pian pas karena limo ton tarik lagi usahakan ini rata Iya tinggi lah masih sedikit lagi masih tinggi ini kurang turun ini terluka tangan kiri tangan kiri kurang kurang nurun siap-siap kita ambil luarnya busurnya lagi lagi lebih kelihatan mantap lebih kelihatan mantap lah Sagan ini anak panah jadi ada kuiper kalau anak memakai lu ngelakan siap dan sorangan kelihatan gue lebih kelihatan di lapas dulu eksternya lain bobotenya Kenan dulu di potan kiri terunjuk loni jempol aja jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa tangan penekan lagi sedikit jadi tangan tangan kiri genggaman ini harus pas di Eropas atau Adi Mark sini landasannya biar naikkan sedikit nah jadi ini genggaman genggaman tiga jari ini harus kuat ya jempol ini Sagan landasan kenapa Anda telunjuk ini Sagan mengunci waktu kita masang siap jadi kita masang set masukkan pasang nok string kunci langsung Nah kalau sudah terkunci Pian turunkan anu pakai inilah kereta biasa rasanya jadi rasanya lain rasanya lain belum kau merasakan anda kan tali Hai jadi pengunci itu dan hendak nyaman posisi tangan dihigang gini ngetali-tali andak di garis setengah jempol tiga pian genggam nih tiga pian genggam kuat-kuat jadi jempolnya anda di muka Hai di muka jari di muka sendi tengah jari tengah dan di tengah jari tengah nah pian-pian nah hapakan bujur-bujur kalinya sudah pas turunkan jempol mengunci eh telunjuk mengunci jempol ya nah kalau sudah siap posisikan nah tangan kiri lurus sekian lepas kita narik siku kanan sejajar setelah tangan kiri bidik tarik kolinya rasa sudah pas lepas juhnya nyaman pakai ini nyaman karena maka itu lebih berasa lebih berasa cabut biar aja dulu ya sudah biar yang uji kayak kita tarik lagi siap Hai kolinya sudah pas bidik sedikit lagi sudah mulai memasuk cuman sedikit lagi masih masih takkan kanan pian kirikan sedikit karena tangan kiri turun Iya tarik lagi turunkan terjunjuk Iya siap posisinya tarik mungkin sampai disini dulu video kita jangan lupa like comment dan subscribe wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati